Saya gak mau ngomongin kasus Cilegon secara khusus karena jujur saya belum mempelajarinya lebih dalam Tapi saya cuma mau ngomongin orang-orang yang menolak pembangunan rumah ibadah agama lain Pure karena mereka gak suka hidup berdampingan dengan umat agama lain Bukan karena masalah hukum, bukan karena masalah perizinan dan segala macemnya Saya mau bilang bahwa itu bukan dari ajaran Islam Dan mereka, mereka, they should grow up gitu kayak Ayo dong jangan ke kanak-kanakan kayak Kalian takut kalau misalnya ada rumah ibadah agama lain di lingkungan kalian Kalian takut pindah agama Berarti kalian gak yakin dong sama agama kalian Ya kan, itu yang pertama Bukan begitu juga kali mbak, menjustice sodara seiman sendiri Izinkan kami untuk menjawab pertanyaan yang pertama dari mbak muslimah ini ya Umat Islam itu tidak pernah takut pindah agama hanya karena ada rumah ibadah di kampung mereka Sebaiknya mbak belajar tentang gak kristenan terlebih jauh dulu ya baru berkomentar Dan mari kita dengar bagaimana pernyataan yang kedua dari si mbak yang satu ini Dan sekaligus nanti kita jawab ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat ofisial, semoga selalu sehat ya Semoga kalian dimudahkan oleh Allah Di dalam urusan dunia hingga urusan akhirat Amin Yang kedua, ajaran mana yang mereka ikutin Saya tuh bingung sendiri Soalnya di zaman Nabi SAW Itu pernah ada utusan dari Nasrani yang datang ke Madinah Dan mereka berdialog kepada Nabi Terus mereka pas mau ibadah, mereka diizinkan untuk beribadah di dalam masjid Jadi setoleran itu Nabi kita SAW Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang gak suka hidup berdampingan dengan rumah agama lain Saya bingung, Nabinya siapa? Nabinya siapa? Coba jelasin ke saya Mohon maaf ya Mbak Muslimah Nabinya tutup Nabi Muhammad SAW kok Tapi Mbak yang tidak tahu tentang kekristenan dan bagaimana watak mereka Jika di kekristenan itu satu pendeta satu gereja di setiap tempat Bagaimana kalau di dalam satu tempat itu ada seratus pendeta Maka akan ada seratus gereja pula dalam suatu wilayah Apa yang kami katakan ini bukan menurut asumsi kami sendiri Tetapi dari pengakuan orang-orang Kristen sendiri terhadap jemaatnya Saya harus beritahu hal yang penting Terpenting Orang Kristen dan Katolik di Papua lebih jahat daripada Islam Kenapa Anda berani mengatakan orang Kristen, orang Katolik Di Papua lebih jahat daripada orang Islam Maksudnya orang-orang Indonesia yang mengembalakan di sana jadi pendeta Datang ke sana bikin jemaat sendiri Kenapa? Oh jadi orang-orang pendatang yang dirangkul Untuk digembalakan Itu Ya Toraja sendiri, Manado sendiri Toraja sendiri, Manado sendiri Terus mereka sama-sama Ambon sendiri Orang Papua jadi warga kelas 3 Warga kelas 3 Tetapi pokoknya kamu punya gereja sendiri, kami bikin gereja sendiri Kami maunya kalau mereka datang jangan bikin gereja Bergabunglah dengan gereja yang ada di Papua Nah Mbak Muslimah silahkan Anda simak ya alasannya Jadi Mbak itu memang harus tahu dulu seluk-beluk kekristenan itu sendiri Baru berkomentar Ini baru masalah gereja ya Mbak Belum lagi kamu tunjukkan para misionaris Kristen yang suka memurtadkan umat Islam Paham ya Mbak? Lalu kenapa umat Islam takut dengan ibadah umat Kristen? Mbak sebaiknya dengar aja ya langsung dari pendeta Kristen berikut ini Ketika Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan itu Dari fenomena yang fantastis menjadi biasa Kalau begini berarti Banyak orang Kristen memahami kerajaan Allah hadir itu di dalam bentuk-bentuk yang justru mirip orang kerasukan Ini satu penipuan setan sendiri bagi saya Setan menipu sampai Orang kerasukan setan dibilangi kebenuhan roh kudus Itu salah satu tipuan setan paling besar di dalam gereja Salah satu tipuan setan paling besar di dalam gereja Adalah orang kerasukan setan Dibilangi kebenuhan roh kudus Sari kerasukan setan paling besar di dalam gereja Kerasukan setan paling besar di dalam попungan Terima kasih telah menonton Nah cukup dua alasan yang kami berikan ya Yang sumbernya tentunya dari Kristen itu sendiri Agar mbak yang membuat video ini tidak lagi menjudge umat Islam sebelum tahu sababmu sababnya Dan komentar terakhir kami untuk apa sih membangun banyak-banyak gereja Yang ada saja banyak yang sudah terjual Contohnya di Eropa sana bahkan di Indonesia pun sudah terjadi hal yang demikian Allahumma inni as'aluka bianni as'hadu anna ka anta Allah La ilaha illa anta anta l-ahadu s-samad Lam yelid wa lam yulad Wa lam yakun lahu kufuan ahad